Halo bro, apa kabar? Balik lagi sama gue, Canggih Petra Mahendra Hari ini gue mau bikin full day eating gue Cuman di dalam konten full day eating gue Ini gak menunjukkan kalau gue dalam keadaan lagi diet ketat atau diet menjelang kompetisi Cuman full day eating gue kali ini bakal bermanfaat banget Untuk orang yang mau menurunkan berat badan tanpa tersiksa Nah karena gue tetap menjaga maintenance kalori Nah di dalam kalori gue ini, di dalam satuan kalori yang gue maksud Nah di dalam itu gue masih ngejaga asupan kadar lemak dan kadar karbohidratnya Jadi bermanfaat banget untuk teman-teman yang mau coba full day eating gue tanpa tersiksa ini Cuman ini gue lagi dalam keadaan gak diet mau kompetisi ya Cuman akan terus menjadi lean Kalau diterusin seperti ini dengan pola yang seperti ini Jadi mungkin teman-teman bisa ngehit di sekitar 13% body fat Nah karena kalorinya tetap dijaga Jadi kalau deficit main disini Cuman intake macrosnya juga main disini Jadi semoga bermanfaat Jadi ikuti terus ya Nah oke bro hari ini gue gak latihan Karena kemarin gue udah latihan Jadi hari ini jadwalnya gue rest Cuman biasanya kalau gue gak latihan beban Gue tetap mengawali hari gue dengan cardio Light cardio jogging santai 20-30 menit Nah sebelum itu gue minum suplemen dulu BCAA Untuk ngejaga kemasa otot gue Supaya ibaratnya gak kebakar Sebenernya sih gak harus juga ya memakai suplemen Kalau seandainya gak ada suplemen ya tinggal Apa namanya minum air putih Langsung cardio aja 30 menit Habis itu teman-teman sarapan Nah ini yang gue minum Nah gue minum BCAA ini Ini powder ya Ini iron mix made in German Nah gue minum ini Ingat ya suplemen gak harus Tapi suplemen itu membantu Jadi mungkin suplemen itu bisa jadi penyemangat Dari teman-teman Jadi ketika teman-teman mengeluarkan uang lebih Untuk beli suplemen Wah gue udah beli suplemen nih Jadi gue harus semangat latihan nih Itu bisa juga Karena dari dulu Atau saya mulai latihan Saya kayak gitu Wah gue udah beli amino nih ya kan Nabung-nabung nih Jadi gue kalau gak latihan Gue harus latihan Nah sama kayak ini Gue udah beli suplemen Kalau gue gak minum sayang Jadi gue harus latihan gitu Jadi ambil positifnya disitu Suplemen juga ngebantu Cukup oke kok sebenernya Kalau teman-teman punya budgetnya Dan memutuskan untuk pakai suplemen Nah terus abis ini gue jogging Nanti setelah jogging Gue sarapan Menu sarapannya bisa teman-teman lihat nanti ya Oke bro tadi gue udah jogging 30 menit Sebelum jogging tadi gue minum BCAA dulu Nah sekarang gue mau sarapan Sarapan gue simple aja Gue bikin 6 butir telur Dari 6 butir telur Gue pakai kuningnya cuma satu Gue pan disini Gue tampanginnya Soalnya kadang-kadang teman-teman Suka tanya Cara makan telurnya gimana Nah cara makan telur gue kayak gini Ini sebenarnya gue diajari juga sama mas adek Ini sebenarnya caranya mas adek Langsung dimasukin aja ke sini Apinya jangan terlalu besar Ini dia aduk-aduk gini aja Sampai nanti dia jadi kayak bubur gitu Gue kasih sedikit garam Kok pakai garam? Tanda gemuk Yang bikin gemuk itu bukan garam bro Yang bikin gemuk itu adalah lemak Kelebihan karbohidrat Makanan-makanan yang manis Yang memiliki kalori yang tinggi Kalau garam kalorinya kecil Cuman garam itu memang dia mengikat air Jadi kalau orang bilang Mau kering Lepas garam Jangan makan garam Iya cuman gak harus Sampai berbulan-bulan juga Kalau saya sih Gak makan garamnya Kalau mau bertanding Cuman 2 minggu aja Nah jadi ini Asupan protein gue Di pagi hari Biasanya gue mau konsumsi telur Kalau temen-temen tanya Bang kok gak ada karbohnya? Iya gak ada karbohnya Karena nanti setelah ini Saya mau pergi ke temen-temen di luar Nah mungkin karbohnya itu Saya masukin di saat saya Nanti lagi sama temen-temen Mungkin saya bakal jajan ice cream Atau jajan roti bakar Cuman disini saya gak pakai karboh Karena apa? Saya nanti mau jajan sama temen-temen Intinya Jadi temen-temen harus berpikir Temen-temen apa yang harus temen-temen lakukan Kalau pagi saya udah memakan karbo Mungkin siangnya karbonya saya gak makan Atau saya batasi Begitu juga sebaliknya Ketika temen-temen mau Pergi hangout sama temen-temen yang lain keluar Ya temen-temen juga harus menyesuaikan juga Jangan sampai Oh enggak gue lagi diet Jangan sampai kita kelihatan terlalu aneh Padahal ini lifestyle kita Bukan berarti kita terlalu aneh sendiri Sebenarnya gak kayak gitu Nah nanti Ikuti saya lagi Saya mau keluar sama temen saya Sama Tole Nanti saya mau ketemuan juga sama temen saya Si Ipang Kiki Dramernya Life Chat Buat ngobrol-ngobrol Karena dia mau mencoba untuk latihan juga Jadi temen-temen ikuti terus Semoga-moga bermanfaat Ya bro ini makan siang gue sekarang Makan siang gue Gue makan Gue ada ayam bakar disini Gue ada tempe bacem juga Ayam bakarnya dibakar kolam aja Gak usah dikasih kecap Gak usah dikasih margarin lagi Gue makan pakai nasi putih Sebenarnya nasi putih itu gak akan Ngebikin temen-temen gemuk Kalau temen-temen udah latihan angkat bebannya rutin Karena latihan angkat beban itu Kita pakai gula Untuk menjadikan energi Jadi jangan takut sebenarnya sama nasi putih Kalau temen-temen udah rutin latihan angkat bebannya Kalau belum Mungkin temen-temen bisa bawa pakai nasi merah aja Ini meal kedua saya Saya makan siang Nanti kita bakal ada di jalan Ntar gue kasih tau temen-temen lagi Gue udah makan apa aja lagi Oke what's up bro Balik lagi sama gue Cegi Petra Menter Sekarang gue lagi ada di Gelapak Gading Gue mau ketemu sama temen gue Drama dari Leset si Pang Kiki Udah lama banget gue Sekitar belasan tahun lah gue gak ketemu sama dia Dia ngajakin gue main Dan gue sekarang gak sendirian Nah gue juga sama Anak terbestfriend Wih toleh Lu kalau klasik banget Ini nih dia mau married ya Lu mau married kapan nih Amin Insya Allah dalam waktu dekat lah Sebelum puasa Sebelum puasa ya Biar pas puasa Ntar ada yang masakin tawur Ada yang nomenin ini Gelain ya semua Saya Cang Iya gila Ngancau nih orang Gue udah lama gak ketemu dia nih 2008 Eh bisa lah Eh 2008 Oh macam Berapa tau Intinya Pang Lu jangan makan minum gula Lu jangan makan gula Jangan minum gula Iya sebulan aja Dari nasi Jadi yang bikin gemuk tuh Gula 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 merah Kalau lu makan kopi kan gak mungkin Lu jangan pahit-pahit kan Lu pake brown sugar gak apa-apa Oke mau jalan bro Tadi udah ngobrol-ngobrol Lu mau jalan kemana pak Jalan 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 Mau makan Dia mau makan apa Makan-makan Mereka nanya mau makan apa Gue bilang Kalau gue sih pasti makannya susi teh Cuma dia bilang Aduh susi teh gue gak bisa nih kayaknya Jadi gue mau kasih liat lu semua Gue bisa Ngeblur sama mereka semua Mereka mau makan apa Di tempat makan apa Gue bisa ngikut Dan tetap bisa healthy Gue makan matabak Dan sama gue makan Eh sorry Dan gue makan gado-gado Proteinnya gue makan sate Kalau diet biasanya bumbunya gue pisah bro Jadi bumbunya gue jadikan pisah Tapi gue lagi gak diet Pasal pertandingan Gue cuma jaga badan aja Kayak gini udah cukup Lu makan dengan cara kayak gini Ini meal ketiga gue Pagi gue tadi udah Yang gue bilang Udah nebutir telur Putihnya aja Makan siang tadi gue udah ayam satu ekor Sekarang gue makan gado-gado sama Sate Sekarang gue mau makan dulu Mungkin nanti gue mau makan deramot Mau cari sepatu Soalnya deramot baru ngeluarin Sepatu running baru Jadi gini cara mau ginin bisep ini begini Pemirsa Jadi ada caranya Pantat agak naik Pangan agak gini Kalau belakang Pantat agak disini Nah oke bro gue udah dapet sepatu Gue maunya sih warna merah Cuma karena warna merah abis Cuma ada pilihan abu-abu sama putih Gak apa-apa gue udah mulai Udah lumayan banyak punya abu-abu sepatu Jadi gue gak punya warna putih Jadi gue beli warna putih aja Berarti emang rezekinya cuma ini Tapi gak apa rezekinya anak soleh Kita jalan-jalan lagi Ini diajakin Vicky nih tadi main makan disini Gue udah tau ini apa namanya bakal akhirnya bakal seperti ini Salah bergaul Salah bergaul akibat pergolongan bebas Makanya dari tadi pagi gue ngejaga Kalau gue ada janji ketemuan sama temen Paginya gue ngejaga kalori gue Jadi gue pagi gak terlalu makan banyak Jadi gue ulang tadi pagi gue makan 6 butir telur Gue bikin sup telur direbus aja Putihnya aja sama tadi Siang gue makan 1 ekor ayam sama nasi sedikit Terus tadi meal ketiga gue makan Gado-gado sama sate Ini meal keempatnya ini Jadi ini last meal Jadi kalau dihitung per kalorinya Itu gak lebih dari 2500 sih sebenarnya Atau 2800 Kisaran gue segitu Untuk gue yang aktivitasnya padat Dan rajin keluarga itu menurut gue bisa aja Sekarang gue mau makan Nah oke bro sekarang gue lagi mau jalan balik Positive fitness gue untuk hari ini Sebenernya ya tadi yang lo liat Gue makan hampir setiap hari begitu Jadi gue 4 kali makan bersih Satu kalinya mungkin kalau gue ketemu temen gue Ya baru gue makan seperti itu Jadi untuk menghormati mereka juga Makanya balik di lifestyle-nya dulu Kalau temen-temen udah menjalani Pasti ya santai aja Kebanyakan kita itu berpikir Makan sehat Seperlunya makan junk food Semaunya gitu Itu yang harus temen-temen Pikirkan jangan sampai seperti itu Mindsetnya Saya gak pernah Memberikan sesuatu peraturan-peraturan yang baku Kamu gak boleh lakukan itu Kamu gak boleh Karena kalau menurut saya Saya bukan porsinya melarang-larang orang Cuma saya memberikan sesuatu yang menurut saya benar Jadi kalau temen-temen mau ngikutin saya boleh Kalau temen-temen gak mau ngikutin saya juga gak apa-apa gitu Jadi sah-sah aja Jadi jangan sampai informasi yang saya berikan itu Dikomper Dan itu menjadi pro dan kontra Jangan ya Karena saya ngebikin vlog ini juga Iseng-iseng Santai-santai Buat kenang-kenangan saya juga Sama temen-temen saya Jadi Ya Alangkah baiknya diambil positifnya aja Yang negatif Yang gak usah diikutin gitu aja Intinya Tujuan dari vlog yang saya buat Kemarin-kemarin dan saat ini adalah Gimana caranya saya memotivasi Seseorang Memotivasi temen-temen yang ada di rumah Yang menonton Untuk mau berlora laga Karena terkadang Ada orang yang Alatnya udah ada di rumah Terus Waktunya sudah ada Biayanya juga sudah ada Untuk pergi ke gym Cuman dia gak punya motivasi Nah dia gak punya motivasi Karena alasan-alasannya Nah disinilah vlog saya Saya ngebantu temen-temen Untuk memotivasi Ayo dong bergerak gitu Ayo dong Apa namanya Lebih aware sama kesehatannya Ayo dong Apa namanya Kamu olahraga Karena tubuh kita Memang butuh Itu yang Yang saya Mau berikan Jadi Kalau untuk Secara mendetail Saya yakin Banyak banget Fitness vlogger Yang bikin Teknisnya Lebih mendetail Nah kalau saya Lebih ke motivasinya Agar temen-temen Mau bergerak Karena Tubuh kita Ada satu-satunya Wadah Untuk kita hidup Kita gak akan bahagia Tanpa sehat Itu aja intinya ya